What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Balik kembali dengan Rookie Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket harian untuk edisi 22 September 2020. Hari ini tidak ada pertandingan NBA sama sekali, tapi tetap kita akan membahas game ketiga preview antara Lakers melawan Nuggets yang akan bertanding besok pagi. Lalu juga gue nanti akan memberikan prediksi gue untuk IBL Rookie of the Year dan yang terakhir akan ada sedikit video nih dari latihannya tim nasional Indonesia. So, langsung saja kita akan ngomongin NBA terlebih dahulu game ketiga besok pagi nih antara Lakers melawan Nuggets yang akan bertanding jam 8 pagi. Saya tahu gue nih akan adanya di video.com tapi yang premier. Oke, Nuggets. Kemarin nih baru saja mereka patah hati setelah Anthony Davis berhasil mengalahkan mereka at the buzzer. So, gue penasaran banget besok di game ketiga bagaimana tim mudanya Mike Maloney ini akan melakukan respon kepada kekalahan kemarin ini. Kita tahu mereka juga dalam posisi must win game, desperate banget untuk menang besok. Kalau mereka kalah soalnya besok mereka akan ketinggalan 0-3 dan kita tahu dalam sejarah NBA belum pernah ada tim yang berhasil comeback dari ketinggalan 0-3. Walaupun kita tahu Nuggets ini the comeback hits di dua seri pertama ini mereka berhasil comeback dari ketinggalan 1-3. Tapi menurut gue kalau ketinggalan 0-3 mereka akan sulit sekali untuk bisa kompetitif dan nggak mungkin mereka bisa ngalahin Lakers 4 kali beruntun dengan adanya LeBron James, Anthony Davis, dan juga kedalaman squadnya Los Angeles Lakers. Jadi, menurut gue besok Nuggets ini harus attack defensive Lakers right out of the gate. Mereka nggak boleh ketinggalan double digit, mereka nggak boleh banyak melakukan turnover. Jadi, startnya mereka akan menentukan bagaimana nasibnya mereka di akhir pertandingan besok menurut gue. Jadi, kalau mereka startnya bagus menurut gue mereka akan punya kesempatan untuk memenangkan game besok ini. Jamal Murray. Menurut gue besok dia harus meledak. Proyeksi gue dia akan meledak at least 35 plus poin untuk Denver Nuggets. Biasanya, Jamal Murray kalau udah mulai banyak pressure, dia mainnya lebih bagus sih untuk Denver Nuggets. Jadi, gue besok expect dia untuk bisa membantu Nuggets dengan poin-poinnya dia untuk memenangkan game ketiga. Lalu, gue minta maaf dulu. Kemain ini gue ada kesalahan informasi tentang PJ Dozier, di mana gue bilang dia seorang rookie. Ternyata, subscribers gue ada yang mengkoreksi gue dan bilang bahwa dia sudah 3 tahun ada di NBA. So, gue thank you banget untuk subscribers gue yang sudah mengkoreksi gue. Gue seneng banget loh, jujur melihat subscribers gue yang pinter-pinter pengetahuannya tentang NBA. So, gue seneng banget dengan komunitas yang ada di sini. Sangat sehat sekali dan juga saling memberikan informasi. So, thank you so much guys for the support. Dan always comment juga di video-video gue. Thank you so much. I really appreciate it. Nah, kita balik lagi ke PJ Dozier. Dia secara surprising kemarin menurut gue memberikan kontribusi yang sangat positif sekali untuk Denver Nuggets. Itu juga mungkin membuat kaget coachnya juga kali ya, Mike Malone. Dia seinget gue masuknya di akhir kuartal ketiga. Dan di kuartal keempat tuh dia seinget gue juga nggak diganti sama sekali loh. Jadi, dia bermain di depannya Michael Porter Jr. dan juga Gary Harris. Walaupun dia kemarin free throw-in satu dari lima, tapi menurut gue dia memberikan energi yang bagus banget untuk Nuggets. Dan juga membuat impact di defense dan juga offense-nya Denver Nuggets. Jadi, gue besok expect Mike Malone memberikan dia kesempatan untuk mungkin main di akhir kuartal satu. Ataupun di awal kuartal kedua. Untuk melihat aja apakah PJ Dozier ini bisa tetap memberikan impact seperti di game kedua kemarin. Kalau dia mainin jelek, pasti akan langsung diganti sama Michael Porter Jr. ataupun sama Gary Harris. Tapi, gue expect Mike Malone akan mencoba untuk mainin PJ Dozier besok. Lalu, Nikola Jokic menurut gue dia harus termotivasi. Kita tahu kemarin ini JaVale, Dwight Howard, semua trash talk Nikola Jokic saat dia menjaga Anthony Davis. Dikata-katain ya, filet mignon and potatoes. Dan juga steak dinner menurut gue. Nikola Jokic harus bisa menggunakan itu. Dan juga bisa bermain bagus dengan setelah dikata-katain sama JaVale dan juga sama Dwight. Gue expect juga besok Nikola Jokic mungkin triple-double untuk Denver Nuggets. Oke, sekarang kita pindah ke Los Angeles Lakers. They are looking good. Dan juga menurut gue besok ini Lakers kayaknya bisa aja menang lagi nih. Asalkan, asalkan menurut gue kuncinya adalah tiga guard-nya mereka. Yaitu KCP, Alex Caruso atau aka The Caruso. Ada juga Regen Rondo. Menurut gue tiga pemain ini jadi pembedanya untuk Los Angeles Lakers. KCP looking good dengan defense-nya dia, off-the-ball movement, dan juga shooting-nya dia. And Caruso kita tahu dengan steals-nya dan juga hustle-nya di defense sama bantu banget untuk Lakers. And Rondo, playmaking skills-nya dia, passing-nya dia, bagaimana dia cara ngatur temponya untuk Los Angeles Lakers juga penting banget. So, tiga guard ini menurut gue sih kuncinya untuk Lakers. Karena kita tahu what we're gonna get from AD and what we're gonna get from LeBron James. Walaupun LeBron di dua game awal ini, di babak kedua, slow banget. Dia baru total 6 poin di dua game ini, di babak kedua. But, gue expect besok LeBron pasti akan pick it up in the third or maybe in the fourth quarter. Tapi, tiga guard ini akan jadi kuncinya untuk Los Angeles Lakers. Serta, mungkin Dwight Howard, kita tahu main Dwight foul-nya banyak ya. Kalau mungkin Dwight besok bisa stay out of foul trouble, mungkin dia juga bisa menjadi sebuah faktor juga untuk Los Angeles Lakers. Tapi menurut gue, tiga guard-nya Lakers ini has been excellent. Itu kenapa menurut gue Lakers besok, prediksi gue, Lakers besok akan memenangkan game lagi dan mereka akan unggul 3-0. Walaupun gue tahu series-nya nggak akan seru kalau Lakers menang besok, tapi Lakers is just too strong menurut gue ya. Dan, Denver Nuggets mungkin nggak bisa move on dari heartbreaking loss-nya mereka di game kedua. So, mungkin nanya tapi gue salah. Seperti kalian tahu, prediksi gue biasanya kebalikannya. Tapi yang pasti, ini kayaknya akan menjadi short series ya. Antara Lakers melawan Denver Nuggets di Western Conference Finals. Oke, itu untuk berita NBA. Sekarang kita pindah ke NBA G League. NBA G League dikabarkan sangat serius sekali mendiskusikan tentang membuat sebuah turnamen. Ini gue nggak tahu isinya siapa aja, tapi kayaknya isinya tim-tim G League. Dan ini dia pengen banget meng-involve tim yang baru saja dibuat, yaitu Elite Ignite Team. Kayaknya namanya akan itu, yang akan di-lead sama Jalen Green dan juga Jonathan Kuminga. Ini wah, ini akan seru banget untuk melihat tim Ignite ini untuk bertanding di NBA G League. Gue penasaran banget isinya top prospect dari high school semua. Dan juga kita tahu ada isinya, ada Kai Soto. So, gue harapkan bisa terjadi, ini mereka rencananya akan menjalankannya mungkin bulan November ataupun bulan Desember. Lebih bagus kalau terjadi, karena kita tahu bulan depan tuh NBA akan berakhir. Lalu juga ideal hanya bertahan 2 minggu saja. November gue bingung ntar, video timeoutnya isinya apa nih? Kalau nggak ada pertandingan-pertandingan bahas. Jadi, gue harapkan NBA G League bisa merealisasikan ini. Dan gue harapkan ada beberapa tim NBA yang ikutan. Kayak akan seru tuh ya. Ngomongin tim NBA yang nggak ada di bubble, ini beberapa tim juga sudah melakukan mulai training camp ya. Mereka sudah mulai berlatih bareng lagi seperti Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, dan juga New York Knicks. Gue yakin ada beberapa tim lain juga sudah mulai. So, this is good to see. Menurut gue mereka ini sudah mulai mempersiapkan diri dan Kai udah mulai gatel pengen main basket lagi. Setelah mereka kita tahu nggak diundang ke bubble dan juga sudah lama tidak bermain basket. So, this is good untuk para pemain-pemain ini untuk back in shape dan juga mendapatkan ritme mereka kembali. Oke, itu dari NBA. Walaupun gue tahu ada beritanya Michael Jordan yang baru aja beli tim NASCAR. Cuma gue bingung mau bahasnya gimana. Semoga aja tim NASCAR-nya nggak senasib kayak Charlotte Hornets ya. Dimana Charlotte Hornets susah banget untuk sukses. Jadi, gue harapkan Michael Jordan membeli tim NASCAR. Tim NASCAR-nya akan sukses. Nah, sekarang kita akan pindah ke berita lokal. Rookie of the Year IBL. Hal ini sudah baru saja diumumkan nominasinya ada Anthony Erga dari Sate Wacana Salatiga. Lalu ada Tifan. Tifan ini datangnya dari Tifan Eka Predita datangnya dari Bima Perkase Jogja. Dan juga ada Rivaldo Tanda dari Satria Muda Pertamina. Tiga pemain muda yang sangat berbakat dan juga semuanya langsung berkontribusi kepada timnya masing-masing. So, all the respect untuk tiga rookies ini. Tapi kayaknya ini akan turun kepada dua pilihan menurut gue. Antara Tifan ataupun Rivaldo Tandra. Karena Tifan dan Rivaldo ini tipis banget menurut gue. Stats-nya Tifan, average-nya 5,1 poin per game dan juga 2 ribam per game. Sedangkan Rivaldo Tandra, average-nya 4,1 poin per game dan 2,8 ribam per game. Oke, sayangnya di IBL, di websitenya gak ada stats game by game. Karena mereka sudah hilangkan kayaknya box score dari season ini ya. Jadi gue mencoba untuk mengingat-ingat di otak gue apa yang terjadi di seri-seri terakhir itu. Kalau seinget gue, Rivaldo itu udah mulai naik kontribusinya mungkin dari seri Surabaya ya setahu gue ya. Dimana poinnya udah lumayan banyak, lalu juga menitnya udah lumayan banyak. Dapat kepercayaan dari coach Milos Pejic. So, kalau gue harus memilih antara Tifan dan juga Rivaldo. Gue Tifan suka juga game-nya. Gue bilang dia salah satu guard yang bagus banget dan juga nyalinya besar untuk bermain. Dan dia juga semain itu mendapatkan kepercayaan yang besar dari coach E-Boss. I like how he play, style-nya gue suka banget. Cara dia passing-passing bolanya, defense-nya dia. Tapi kayaknya pilihannya untuk rookie of the year akan jatuhnya kepada Rivaldo Tandra. Karena pertama gue mau bilang rekornya Satri Muda paling bagus di antara 3 tim yang seperti Satya Wacana dan juga Bima Prekasa Jogja. Satri Muda berhasil memenangkan 9 kali pertandingan dan hanya kalah 4 kali. Jadi menurut gue itu akan menjadi faktor sedikit untuk kemenangan Rivaldo Tandra. Dan jelas kontribusi seperti ini dilakuannya di tim yang besar itu juga memberikan keuntungan sendiri untuk Rivaldo Tandra. Saya nanti akan mulai, hopefully akan dapet pass media untuk bisa ngeliput IBL. Gue pengen banget bikin highlights dari game ke game. I think that's gonna be fun. Gue rasa juga nanti gue akan review pertandingan IBL Playoff nantinya. Hopefully PSBB sudah selesai. Karena gue saat ini memang bener-bener ada di rumah saja. Paling gue keluar ke supermarket aja. Nggak mau kemana-mana lagi saat lagi PSBB ini. So hopefully PSBB sebentar lagi akan selesai. Agar gue bisa mulai meliput-liput keluar lagi. And sekarang kita akan pindah ke Pelita Jaya. Pelita Jaya sudah mulai mengekspos pemain-pemain mudanya mereka ini. Kemalian itu mereka masih agak-agak takut untuk ekspos si Hendrik Zavionga. Tapi ada selain Hendrik, ada Fernando Menangsang. Ada juga Lapian. Dan juga ada Green Stangkulung. Nah, Lapian ini sudah bermain bersama Pelita Jaya cukup lama. Dia sempat bermain di Piala Presiden juga. Tampaknya musim mendatang sudah bisa nih bermain untuk tim seniornya Pelita Jaya. Jagoannya basket di Batam. Ini banyak banget yang bilang katanya mukanya mirip sama gue. Gue nggak tau. Mungkin kalau lagi botak mungkin mirip sih. Tapi Lapian sama gue sih. Terus ada Green Stangkulung. Ini gue belum pernah lihat dia bermain. Gue penasaran banget game-nya dia seperti apa. Lalu ada Fernando Menangsang. Karena Fernando Menangsang kita tahu ini pemain dengan energi yang tinggi. Dan juga salah satu, kalau nggak salah MVP di Biala All Star tahun ini ya. Jadi, ini juga salah satu pemain muda yang sangat berbakat banget. Dan potensi yang cukup tinggi. Gue penasaran juga. Belum pernah jujur lihat Fernando Menangsang main in the full game. Apalagi lawan pemain-pemain profesional. Tapi kalau gue lihat sih kayaknya badannya fisiknya udah bagus banget sih. Untuk seorang pemain yang baru aja mau kuliah. Dan yang terakhir ada Hendrik Zavionga. Ini orang banyak banget yang menanyakan gue. Hendrik bakal kuliah di mana nih? Gue sampai sekarang juga masih nggak tau. Setau gue dia masih belum bikin decision. Apakah akan keluar negeri atau akan stay di Jakarta. Tapi, at least dia harus sudah berlatih bersama Pelita Jaya. Jadi, dia bisa stay in shape dan terus bisa develop skillsnya dia. Gue juga seneng banget kenapa Pelita Jaya ini sudah mengambil 4 pemain muda ini. Karena ini memberikan sebuah wadah untuk para pemain muda ini. Untuk terus mengasah skillsnya dia. Apalagi dilatih sama seorang coach yang gue sangat respect banget. Yaitu coach Oki. Tampailah itu menurut gue ilmunya harus diserap semuanya. Lapian, Fernando, Grins, dan juga sama Hendrik. Ini karena salah satu pelatih yang menurut gue IQ basketballnya tinggi sekali. So, Pelita Jaya bagus banget mengambil ini. Karena regenerasi mereka juga... Mereka udah mulai dari sekarang nih. Untuk regenerasi jadi pemain-pemain muda mereka nanti mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi akan siap. Untuk membantu mereka memenangkan championship di IBL. So, shout out to Pelita Jaya. Semoga aja juga bisa meliput latihan mereka very soon. Dan juga bisa wawancara nih beberapa pemain muda ini. So, terakhir. Ada video dari latihannya tim nasional Indonesia. Seperti biasa, shout out untuk Raul. Yang sudah selalu memberikan kita video-video lewat instastory-nya. So, shout out to Kuya Raul. Di video kali ini gue mau kasih lihat kalian. Ada sebuah dunk. Wah, ini si Vincent ngedunknya makin sangar aja nih. Ada satu dunk yang dilakukan sama Vincent. Menurut gue lumayan keren. So, gak panjang lebar lagi langsung saja kita intip latihan dari tim nasional Indonesia. Jangan lupa like, share, 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 share. Jangan lupa like, share, 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 share. Jangan lupa like, share, 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 share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati